Hai welcome back to my channel kembali lagi di channel YouTube Ayan Azihin dan hari ini aku mau bikin video tutorial pakai brand makeup Korea nggak semuanya sih cuman beberapa ada yang baru aku beli dan ini tuh tahun kemarin lagi hype banget di Korea aku sengaja belinya tahun ini ini karena memang tahun kemarin aku belum sempet beli jadi disini aku bakal jelasin sambil aku mempraktekkan ya Nah aku kemarin beli ini enggak penting banget sih tapi ini penting kalau buat ngaca biar lebih biar lebih dekat aku beli punya tri si ini bagus banget jadi gampang gitu kalau ngaca lah jadi aku beli ini bisa lihat tuh tapi yang pertama adalah aku moisturizer wajah aku dengan menggunakan spray ini aku beli Evian spraynya di toko aku sendiri kayak spray Evian ini fungsinya untuk melembabkan Hai dan menyenangkan ini aku suka banget nih eh Evian Oke next jadi aku beli ini poni-poni siapa kasih yang enggak tahu poni ya poni ini adalah eh youtuber atau beauty vlogger beauty influencer korea kesukaan aku juga karena dia sangat-angat menginspirasi kita dan ini packagingnya super lucu banget ya Hai jadi super silk banget terus di bagian sini ada tulisannya poni effect nanti aku tulis harganya di sini di bawah sini ya Hai dan kita udah dapet kaca segede ini kalau cushion biasa tuh normalnya dia buletnya segini ya ini lebih gede lagi jadi lebih lebih gampang gitu kita aplikasikannya dan Oh my God ini sponsnya tuh empuk banget aku kenapa beli ini memutuskan untuk beli ini karena aku tahu si poni itu itu emang kulitnya bagus banget dan dia itu suka makeup yang coverage tapi dia kelihatan slow les gitu makanya aku pas dia ngeluarin cushion ini meskipun mahal aku nabung biar bisa beli dan bagian dalamnya seperti cushion pada umumnya aku pakai warna yang natural Ivory karena natural Ivory ini dia lebih lebih ke kuning ya jadi aku special sama ini sih sponsnya pastinya itu bener-bener lembut banget lanjut makalah ya bener-bener lembut banget kita tunggu si Evian spraynya itu meresap ke punan ini harganya berapa ini tadi aku lihat harganya 395.000 dan udah dapat si apa ini namanya ini nggak perlu ditekan banyak ya kita coba lihat Wow putih banget gila kayaknya aku putian deh ini ngambilnya eh sumpah ini putih banget sumpah wah ini pakai tembok tapi sih emang coverage-nya bagus banget ya tapi yang enggak gini juga kayaknya aku salah beli warna deh ya ampun ini ini putih banget harusnya aku salah harusnya aku belinya warna yang lain aku aku ratain ke bagian bawah wajah biasanya sih kalau aku pakai cushion keputian kayak gini itu tuh kayak tinggal di blend-blend aja sih karena biasanya sih kalau cushion bikin korea meskipun keputian dia lama-lama kayak nyatuh gitu loh kita coba lihat aja ya beberapa menit sumpah di tangan aku gelang banget mohon maaf ya ini warnanya emang putih banget gila ini aku nggak tahu kalau kalau ternyata warnanya itu seputih ini saya kalau pakai warna beach biasanya aku custom jadi aku pakai ivory mau bikin alis ini alisnya aku pakai pensil alis jasmis kayak biasanya aja karena aku nggak beli pensil alis baru hai 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 sikat aja hai hai oke web jadi kayak gini aku bikin alisnya dan lanjut aku pakai ini ini adalah mascara dari locolor locolor ini aku nggak tahu dia brand apa tapi aku belinya di watson pas kemarin lagi di mall Taman Anggrek Jakarta aku beli dan aku nyesel cuman beli satu karena aku nyari di watson sini tuh nggak ada watson Surabaya juga nggak ada ini pakainya harus bener-bener kayak hati-hati banget karena ini super duper pigmented parah jadi kalau kalian pakai maskara alis ini harus bener-bener tipis aja Oke next jadi kalau misalkan kalian lihat ya wajah aku dia mulai menyatu sama kulit jadi maksudnya kursinya mulai menyatu sama kulit jadi menurut aku ini meskipun keputian itu semakin lama dia itu kayak oksidasi gitu tapi oksidasinya nggak yang bikin kayak kusem banget karena aku tadi pakenya udah keputian banget jadi ini lebih nyatu sama kulit asli ya dan emang glowing banget glowing banget ya jadi kalau misalkan kalian kulitnya kering kayak aku aku sarankan untuk membeli si poni ini karena emang bagus banget aku set pakai ini ini free kayak gini ya aku set pakai ini free bedak tabur ini bagus banget karena aku udah pakai semingguan ini dia itu di dalamnya ada puffnya dan bentuknya kayak gini orangnya cocok banget kalau pakai produk korea soalnya formulanya tuh kayak pas banget sama kulit aku jadi aku lebih suka produk-produk korea yang aku pakai sendiri daripada untuk produk-produk yang brand-brand luar kayak make makeup forever bandiki gitu aku aku lebih suka pakai korea ya ini aku ambil sedikit aku baking di bagian-bagian yang perlu aku set jadi kayak di bagian yang berjerawat tadi sebagus itu aku suka banget sama bedak ini tuh karena dia murah dan awet banget sih di wajah aku oke next aku kemarin beli eyeshadownya 3CE juga jadi eyeshadownya 3CE ini bagus banget aku udah review lihat reviewnya di YouTube mencampur yang coklat ini pigmented luar biasa ya jadi dia itu meskipun warnanya kayak enggak ketara tapi ini ketara banget sih pigmented banget tuh jadi aku pakainya kayak gini aja terus aku langsung pakein sih ini aku pakai yang warna ini ya aku campur dari segi kualitas shimmernya sih biasa aja kalau menurut aku nggak yang mahal kelihatan mahal banget gitu karena ini tuh eyeshadow nya menurut aku jadi aku lebih worth it punyanya etude yang palet eyeshadow palet tuh karena nih harganya sama bagus sih cuman kalau dibilang bagus banget sih ya biasa aja dan sekarang aku mau bikin eyeliner eyelinernya aku pakai silky gel lokal aja karena ini nggak baru ya aku kalau looknya korea suka pakai eyeliner gel jadi aku cuma tarik aja di bagian sini kebawah tipis-tipis aja Hai aku rata ini bagian bawah Hai biar looknya lebih korea aku pakai ini ini tuh kayak pensil glitter hai 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 dari holika holika Hai jadi kayak kesannya lebih cute aja dan aku mau pakai bulu mata bulu matanya ini aku pakai yang yang bentuknya natural karena orang korea sukanya yang nanti bulu matanya aku pakai bilkyes yang kodenya n004 C ini bagus banget ya Hai kalau kalian lihat Hai nah ini aku udah pakai bulu matanya ini Oke next jadi ini aku mau pakai blush on Hai aku pakai dua warna tiga warna ini Hai jadi ini aku pakai blush on aku mix gitu untuk warna-warnanya warna-warnanya aku mix tiga warna satu dua tiga satu dua tiga Hai jadi biar sesuai dengan konsepnya aku pakai blush on yang pink aku kasih di hidung juga raih itu dan nih haleternya skandalus glow beauty creation Hai kupakai di bagian sini Hai bisa orang korea sukanya disini juga akhir mau step pakai lipstick ya sticknya aku beli baru ya jadi ini dari moart 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 terus atau moart terus yang ini yang muncet yang dipakai Lisa itu ini warnanya banget 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 dan aku nggak tahu cocok apa enggak ya Mari kita coba Hai oh my god Hai ini sih warna bedak ya Hai berisah kayak ini creamy banget jadi kalau misalkan kalian melihat bibir aku langsung hai 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 kaya apa kaya kue gitu ya warna itu langsung kek Hai ini tuh creamy banget sih menurut aku bagus sih warnanya Hai Oke Hai mungkin kalau di kamera kelihatannya kayak bibir aku kayak tebel banget ya ya emang tebel maksudnya kalau pakai ini tuh jadi kayak makin tebel gitu loh Hai and then itu tadi moonshot moonshot yang 901 ya kayak begini warnanya Hai emm kalian suka ngasih warna-warna kayak gini kalau aku sih kalau di kamera oke ya cuman kalau di kehidupan nyata tuh kayak orang sakit gitu ya Nah terus biar nggak pucut-pucut amat aku pakai moart atau m-o-r-t ini yang V7 Ayo kita bikinkan ombre bagus apa enggak ya ini mirip banget sama YSL Hai oke ini formulasinya mirip banget kayak YSL yang rouge lip apa itu yang liptin itu dan menurut aku ini versi murahnya dan bagus banget ternyata kau di mix ya berarti aku enggak salah beli Hai ini bagus Hai menurut kalian nih lipsticknya cocok nggak sama look aku kali ini karena jujur aja aku tuh belinya random dan aku enggak tahu maksudnya itu masuk apa enggak di kulit aku atau di looknya tapi Hai overall aku suka sama lipstik ya karena lu warnanya bagus dan ya bikin bibir kering Hai yang lipsticknya super creamy yang lipnya lip apa sih ini namanya Hai ini velvetin ya ini juga super creamy banget Hai Oke disitu final look jadi kalau kalian suka sama video tutorial aku dan mohon maaf kalau banyak ngomong karena emang first impression sekaligus tutorial makeup dan kalau misalkan kalian suka sama video tutorial kayak gini kalian bisa langsung like dan subscribe hari ini untuk produk yang paling-paling-paling aku suka dan rekomendasiin ke kalian adalah ternyata jadi untuk poni efeknya ini bagus banget kalau misalkan aku kasih nilai ini nilainya adalah sembilan kenapa karena ini mendekati sempurna ya cuman mungkin aku salah warna tapi meskipun salah warna it's ok enggak masalah dan ini masih bagus banget di kulit aku tuh kayak nyatu dan sama kulit badan juga enggak yang belang-belang banget ya Terus kalau misalkan kalian kepingin Hai tahu yang ranking keduanya ya yang ranking keduanya sih kalau menurut aku tuh lipsticknya ya karena lipsticknya ini emang bagus banget semakin dipakai semakin nyatu dan dia itu enggak yang matte jadi ini untuk ketahanannya aku juga kurang tahu ya yang jelas ini bagus banget perpaduannya aku bakalan sering pakai lipstick ombre emmore t-nya emmore t-nya emmore t ini dan aku bakalan sering banget bikin pakai punya moonshot ini karena emang bagus banget dari segi creamy pigmentasi terus blendingnya semuanya itu bagus banget apalagi packagingnya dan harganya menurut aku masih affordable dan sesuai dengan kualitasnya tentunya dan terus Hai untuk produk yang mungkin hari ini kurang aku begitu suka Hai sebenarnya masih suka cuman kalau untuk harga segitu kalian bisa beli produk yang lain ini menurut aku ya untuk si 3C eye shadow kalian bisa beli harga segini udah dapet eye shadow palette kalau menurut aku ini dua ini udah kayak 500 ribuan jadi kalau menurut aku kalau kalian beli ini mending kalian langsung beli palette eye shadow nya si etude house itu malah menurut aku lebih worth it ya oke jadi buat teman-teman semuanya yang kepengen request video tutorial apapun Jangan lupa di subscribe dulu jangan lupa di like dulu dan aku bakalan Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu komen dan selalu lihat video tutorial aku ini thank you very much bye bye selamat menikmati selamat menikmati